Oke kita ketemu kembali di channel ini, kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya membuat video 3D seperti ini. Oke itu merupakan foto yang dijadikan video 3D, caranya cukup mudah kita masuk ke playstore lalu kita cari aplikasi CapCut editor video. Saya juga simpan link downloadnya di deskripsi video ini, bagi anda yang nonton video ini melalui Youtube. Kalau sudah di install silahkan dibuka, setelah itu klik yang ini, yang gambar kunting ya, lalu proyek baru, kita cari foto yang akan kita jadikan video 3D. Oke saya tambahkan 2 foto, setelah itu di bagian foto kita klik ya, kita klik sampai seperti ini lalu kita geser sampai ke gaya, gaya kita klik. Nah disini ada pop up album, klik yang ini, tunggu proses sampai selesai. Oke sudah selesai, dan yang satunya lagi ya, ini dia, lalu kita klik, lalu kita klik yang ini juga. Oke sudah selesai, dan ini bisa kita play. Nah seperti ini ya, oke, ini CapCutnya bisa kita hapus, oke jadi akan menjadi seperti ini. Oke, mantap kan, sebenarnya kita bisa mengeditnya lagi, misalnya memberikan transisi ya, yang di tengah ini. Kita berikan misalnya seperti ini, kita okekan, dan memberikannya audio. Tapi saya akan memberikan audio, yaitu audio dari Youtube saja. Oke, kalau sudah kita simpan, cara menyimpannya klik yang di atas sini, untuk mengekspornya, dan sudah selesai. Dan bisa langsung dibagikan ke TikTok, Whatsapp, Facebook, Instagram, dan lainnya. Oke, dan ini sudah tersimpan juga di dalam HP kita ya. Oke, kita tekan selesai. Sip, kita lihat, sekali lagi. Oke, akan banyak tutorial yang sangat bermanfaat, yang akan saya upload di channel ini. Maka dari itu, jangan lupa untuk men-subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kita ketemu di video yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.